Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat leslar dimanapun kalian berada selamat siang selamat berjumpa kembali tentunya bersama mimin di channel youtube leslar channel channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar lesl kejora dan reski bilar namun bagi para sahabat leslar yang baru menemukan channel ini jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari leslar channel baiklah para sahabat leslar tonton dan simak videonya sampai habis dimana disini mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal lesl kejora dan reski bilar yang mana salah satunya yaitu kabar dari dokter siska dan juga virus rafik yang gercep berikan ini kepada lesl ada juga kabar dari ayu tingting lesl kejora via falen hingga dewi persik yaitu soal ini ya sahabat dan masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan mimin sampaikan di siang hari ini ya sahabat simak dan tonton videonya sampai habis dan no diskip biar tidak salah paham baiklah para sahabat leslar untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini unggahan dari RDI ini para sahabat soal Rizky Bilar curahkan isi hati tertuang di lagu jauh dari sempurna kita lihat artikelnya Rizky Bilar curahkan isi hati di lagu jauh dari sempurna lagu ini dibuat olehnya berdasarkan pengalaman dan perasaan pribadinya suami dari Lesti Kejurah itu mengaku menulis lagu ini sebagai salah satu perenungan perjalanan hidup dan karirnya ya luar biasa semoga makin sukses untuk Rizky Bilar ya dan tentunya congratulations untuk lagu Papa Rizky Bilar jauh dari sempurna ya tetap streaming selalu lagu Papa Rizky Bilar di seluruh aplikasi musik kabar berikutnya kita lihat tunggal dari SJTV soal turnamen olahraga selebriti Indonesia ya soal leslar tentunya kita lihat captionnya gak ketinggalan akan ada dua pasangan keren Raffi, Nagita, Lesti Kejurah, dan Rizky Bilar turut memeriakan turnamen selebriti pertama dan terbesar ini juga dong jangan lupa dukung ya saksikan turnamen olahraga selebriti Indonesia mulai 8 Juli 2023 setiap Sabtu dan Minggu ya pukul 14.30 waktu Indonesia Barat nih giliran leslar di tanggal 16 Juli ya sahabat ada banyak komentar mengatakan aku dukung leslar pasti gue dukung min wong sudah nungguin lama pengen banget lihat leslar katanya ya kita dukung Bunda Lesi dan juga Papa Rizky Bilar ya kabar berikutnya kita lihat ada unggahan dari bodyguardnya leslar nih para sahabat yang Victor kan bersama Abang Al-Fatih Masya Allah Abang Al-Fatih tuh diajak toh sama kak bodyguardnya leslar nih para sahabat Masya Allah sehat-sehat abang ya makin pintar makin lucu makin soleh tentunya kita lihat ada unggahan mengatakan Masya Allah Tabarakallah gemesina lanjutannya Cus Youtube Pak N Abang lagi mainan nih yang penasaran gimana si abang mainan ya sama KKN Yuk Cus gaskin ke Youtube Pak Izhar Wendra ya para sahabat atau Pak N nih ya Masya Allah lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat unggahan dari 3D Entertainment soal kompilasi dangdut viral di tiktok ya para sahabat kita lihat nih unggahan dari 3D Entertainment ada bunda lesi kejora juga tuh ya dimana kita lihat ya di unggahan 3D Entertainment lagu lesi kejora bawa aku ke penghulu berada di posisi pertama nih para sahabat ya mengalahkan lagu dari Sylvia Mafil dan Putri Meli Sri Devi Gunawan Hari dan juga Rara nih para sahabat kita lihat captionnya buat yang hobi banget dengerin lagu lewat pelis youtube yuk ngumpul disini ada kompilasi lagu dangdut viral di tiktok di youtube channel 3D Entertainment dan juga 3D Entertainment ya Masya Allah nih lagu lesi kejora ya bundanya Abang Al-Fatih Alhamdulillah selalu trending di youtube tiktok dan gak lama lagi launching lagu barunya Bismillah booming ya para sahabat kita tunggu nih lagu baru dari bunda lesi dan juga papa Rizky Bilar ada kabar dari Umi Pipik Kedian Irawati istri dari Almarhum UJ ya dimana ini terkait pengajian gerbang cinta nih para sahabat kita lihat caption dari Umi Pipik ini mengatakan Bismillah Assalamualaikum teman-teman solihah majelis saling Fatima Zahra menghadirkan kembali gerbang cinta sebuah pintu yang membawa kita untuk Lita Arofu agar tumbuh rasa sayang yang terdoli kepada sesama umat Nabi Muhammad cinta kita kepada Allah dan Rasulnya yang membuat kita semua ingin fastabikul khoyrod dalam acara ngajar ngaji bareng ustazah dan artis bersama para guru-guru tercinta di mana kita lihat para sahabat acara gerbang cinta calling for tenan ini akan segera hadir di tanggal 10 Juli 2023 para sahabat disini juga ada pendaftaran untuk kalian yang pengen ikutan disitu sudah tertera untuk nomor whatsapp yang ingin mengikuti ingin mendaftarkan diri mengikuti pengajian tersebut ada bunda lesi kejora ada natalie hosker dan masih banyak lagi artis-artis yang mendukung pengajian tersebut lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat unggahan dari benediction perfume parfum terbaru dari leslar kita lihat captionnya bismillahirrohmanirrohim atas izin Allah produk parfum kami telah bisa kalian beli klik link yang ada di bio kami yang pertama wangi kesetiaan yang membuat kalian tak mampu berpaling nomor dua tanggung jawab serta totalitas memancarkan semerbak harumu yuk diborong sebelum kehabisan kita lihat penampakan nomor dua para sahabat parfum dari leslar dan juga penampakan nomor satu parfum dari leslar yang sudah diluncurkan di shopee para sahabat ada banyak komentar mengatakan bismillah benediction parfum laris manis amin alhamdulillah yang ditunggu-tunggu cus gas can order sekarang juga nih ya you order sekarang juga ya parfum terbaru dari leslar nih ya limited edition tentunya kabar berikutnya kita lihat ada unggahan sorry bunda lesi kejoram repos unggahan dari rafi ahmad dan juga nagita slavina soal pertandingan bulu tangkil spesial couple match ya yaitu tanggal 16 julie 2023 ya para sahabat rafi ahmad nagita slavina dan juga rizki bilar serta lesi kejoram para sahabat yuk catat tanggalnya jangan sampai gak nonton kabar berikutnya kita lihat unggahan dari hip 500 soal lesi kejora dan rizki bilar para sahabat dimana kita lihat dalam captionnya mengatakan sukses terus buat kalian berdua semoga semuanya berjalan dengan lancar kita lihat ada kata-kata dari rizki bilar mengatakan jangan pernah ragu untuk bermimpi asalkan bermimpi dengan mata terbuka artinya mimpi tersebut diucapkan dipikirkan lalu dilakukan dan tepat kemarin malam telah lahir salah satu perwujudan mimpi nyata saya dan lesi yaitu sebuah perusahaan rekaman lesla record yang harapannya bisa menjadi wadah baru bagi talenta-talenta yang berpotensi di bidang tarik suara keren luar biasa semoga sukses nih untuk usaha baru dari idola kita lesi dan rizki bilar ada banyak komentar mengatakan masyaallah amin takbar maikin sukses dan maju leslar entertainment dan juga leslar record amin ya doa terbaik tentunya kita aminkan ya para sahabat kabar berikutnya kita lihat ada unggahan yang mengatakan saking kepo nya apaan pakai google translate yang paham tolong bantu katanya ya ini terkait unggahan story dari Rainy Reynolds para sahabat tentang pemberitaan dari media luar negeri media jepang ini soal leslar yang masuk dalam media jepang dan langsung ditranslate oleh para fans nih ya para sahabat dimana disini di unggahan media tersebut sudah ditranslate mengatakan sudah lebih dari 5 tahun saya bekerja di Indonesia sebelumnya saya hanya pernah ke Bali tapi sekarang saya hidup dengan perasaan yang lebih manusiawi daripada Korea mengapa orang Indonesia begitu sangat ramah katanya perasaan masya Allah apapun itu kita doakan yang terbaik semoga sukses ada banyak komentar yang mengatakan walau tidak paham satu kata semoga Rizky Bilar semoga semakin sukses karena aku yakin dia orang baik dan Allah akan baik amin ada juga komentar mengatakan ada salah satu dari mereka yang perempuan itu pernah bikin IGS bismillah semoga projek koreanya berjalan dengan lancar bersama Leslar lanjut untuk kabar berikut ini pada sahabat semangat streaming lagi untuk lagu Papa Rizky Bilar jauh dari sempurna go untuk 700 viewers sahabat yang mana tempat hari ini sudah mencapai 641 ribu kali ditonton pada sahabat yuk gaspun lagi streaming lagu Papa Rizky Bilar jauh dari sempurna lanjut untuk kabar yang berikutnya kita lihat ada unggahan dari Papa Bilar para sahabat yang menjadi sorotan soal dirinya yang lagi makan dan Papa Rizky Bilar suapin Bunda Lesi kejurani para sahabat nasya Allah tentunya dari para fans langsung baper melihat ini ya momen Papa Bilar suapin Bunda Lesi kejurani para sahabat ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan dari dulu salah satu yang bikin aku terharu banget ketika mereka saling suap bekas makanan pasangan Masya Allah itu yang gak pernah berubah dan mereka kayak udah terbiasa kayak gitu katanya ini Masya Allah ya Insya Allah Rezeki akan mengalir seketika engkau menyuapi istrimu karena istrimulah berperan penting mengurus anakmu kata advaris871 dalam kolom komentar ada juga komentar mengatakan Masya Allah sweet banget saltingnya kerasa sampai sini gemes banget couple favorit aku bahagia selalu kalian amin ya robal alamin tentunya doa yang baik untuk kesayangan kita Lesi dan Rezeki Bilar kabar berikutnya kita lihat ada ungkahan dari Bang Den Su para sahabat yang gemes banget sama Abang Fatih yang saat diajak main Ajojing sama Bang Den Su para sahabat abang langsung joget aja joget Ajojing al Abang Fatih Masya Allah pintarnya ya bang dan dimana kita lihat ada momen saat Bang Den Sumargo mengatakan bahwasannya Lesi Gejoro lebih cantik daripada di video memang cantik kata wanita yang disebelah Bang Denny Sumargo tersebut dan disini Bang Denny Sumargo mengatakan lebih cantik dan lebih bersinar aslinya ketimbang di video kata Bang Denny Sumargo dan disini Bang Denny pun mengajak Leslar untuk berada di podcast ada komentar mengatakan kan Kang Den Su Deddy Kurbu Zer yang ketemu Deddy langsung bilangnya lebih cantik daripada yang di video katanya Masya Allah Kan Una pernah bilang hanya orang-orang yang beriman yang bisa melihat kecantikan Una sehat Una Abang selalu dalam lindungan Allah ya kita tunggu plug-nya konten nya bersama Bang Denny Sumargo bersama Leslar tentunya kabar berikutnya kita lihat unggah dari akun instagram lesi kejoram repos unggahan dari teherin eran jerista dimana disini ini terkait parfum leslar disini teherin mengatakan wangi banget benediction parfum leslar katanya lesi kejora dan riski bilar disini siapa dari kalian yang sudah punya parfum dari leslar yuk cung tangan tulis di kolom komentar mimin ya lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat unggahan story dari bang zenzie ini terkait chatannya bersama riski bilar dimana disini bang zenzie minta dibuatin lagu sama papa riski bilar dan disini riski bilar pun menyangkupi bakalan bikinin lagu buat bang zenzie tukang jahit disini bang zenzie mengatakan nah kan langsung dibikinin lagu sama riski bilar makasih loh nanti jangan lupa download di aplikasi kesayangan anda katanya siap kita download dan dengerin lagu bang zenzie ciptaan dari papa riski bilar dan kita lihat ada unggahan yang mengatakan nah ini harus didengerin jangan membela dan menjatuhkan salah satunya leslar itu satu kesatuan yang tak terpisahkan apalagi sampai barbar ke artis lain ini loh sampai leslar nyatanya minta maaf mewakili fansnya apa gak malu kita katanya ya ingat yang kita bawa itu nama mereka juga betul banget kan ini terkait papa riski bilar yang berpesan kepada para fans para sahabat agar jangan sampai karena kalian terlalu memuja bilar menjatuhkan lesli dan begitu juga sebaliknya begitu sangat memuja lesli hingga menjatuhkan bilar katanya dan jangan juga sampai kalian terlalu memuja leslar dan menjatuhkan artis-artis lain itu tidak sangat disukai oleh les dan juga lar para sahabat disini juga riski bilar menceritakan ia sampai whatsapp japri kepada salah satu artis yang dihujat karena fans yang mengatas namakan leslar disini ia langsung japri kepada artis tersebut untuk meminta maaf mewakili fans leslar 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 tersebut para sahabat dengerin apa kata papa riski bilar ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan denger bisa berpengaruh hubungan leslar dengan artis lain tidak usah berlebihan jadi fan mereka butuh sosialisasi dengan artis-artis lain kebanyakan akun dasim akun bodong yang tentunya memfitnah leslar para sahabat dengerin apakah kata leslar mereka tidak suka lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat dari rd 971 artikelnya ayu ting-ting hingga via palen inilah 5 penyanyi dangdut terkaya di Indonesia yang kerap muncul di media kita lihat ada penelisi kejuara yang pertama ada ayu ting-ting diketahui menjalankan berbagai bisnis diantaranya di bidang kuliner seperti kek kuenya ayu kue kering dan minuman kekinian dengan nama think time selain itu ayu juga memiliki bisnis karaoke dan pakaian kekayaan ayu ditaksir mencapai hingga 15 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 215 miliar rupiah ada juga inul daratista penyanyi dangdut terkaya di Indonesia yang juga sering muncul di media adalah inul daratista nama inul melambung pada awal 2000an sampai saat ini kekayaannya ditaksir mencapai 300 miliar rupiah dan kita lihat juga ada Dewi Persik kekayaan Dewi Persik alias DP berasal dari lagu film program televisi hingga bisnis lainnya seperti diketahui artis yang pernah menjadi guru ngaji di Jember ini juga menjadi juri dan pengisi acara dengan perkiraan honor mencapai 100 juta jika sebulan tampil 20 kali maka pendapatannya bisa mencapai 2 miliar rupiah dan disini ada Laisy Kejora nama berikutnya adalah Laisy Kejora meski masih berusia 22 tahun Laisy sudah memiliki penghasilan yang fantastis selain menjadi penyanyi dangdut Laisy juga menggeluti bisnis toko roti kosmetik dan fashion dikebarkan harga endorse di akun Instagram Laisy Kejora mencapai 50 juta rupiah Masya Allah berkah barokat rezeki bunda L dan di slide berikutnya ada Via Valen Via Valen sudah dikenal banyak orang dan termasuk penyanyi dangdut dengan honor termahal dikebarkan honor yang diterima Via mencapai angka puluhan juta rupiah dalam sekali manggung Via Valen juga sering menjadi bintang iklan dia juga menambah penghasilannya lewat bisnis di bidang properti wow keren banget ya Masya Allah semoga rezekinya nih ya nular ke kita ya sahabat amin robal robal alamin lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat dari akun instagram lezikejora soal acara konser wanita hebat bersama lezikejora titi dj ada putri ariani ada juga meri riana dan masih banyak lagi yang ikut mengsukseskan acara konser wanita hebat tersebut di tanggal 14 julie 2023 dimana kita lihat di kolom komentar ada koko ruri salim yang mengatakan luar biasa nyanyi sampai pagi katanya nih tanya itu disini juga ada dokter siska yang juga memberikan emoticon love di unggahan lezikejora ada juga virus arafik yang juga memberikan emoticon love di unggahan bunda lezikejora bentuk support dari mereka untuk bunda lezike ada juga komentar mengatakan masya Allah sukses terus wanita hebat kita tunggu konser lezikejora bersama wanita hebat lainnya di tanggal 14 julie 2023 sahabat yang tentunya acara ini didukung penuh oleh ruri salim dan juga price tag production para sahabat kita tunggu penampilan bunda lezikejora dan baiklah para sahabat tentunya itu saja dulu kabar update yang bisa mimin sampaikan di siang hari ini terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati